Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah disini ibu akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam Yang khususnya disini untuk kelas 8 Untuk materi sekarang yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana Membuat hidup lebih mulia Disini akan ibu jelaskan beberapa materi yang akan ibu sampaikan Baiklah Untuk materi sebelumnya Ibu akan bacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya Kompetensi dasar yang pertama yaitu Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Rendah hati, hemat, dan sederhana adalah perintah agama Yang kedua menunjukkan perilaku serta rendah hati, hemat, dan hidup sederhana Sebagai bentuk dari implementasi Yaitu dari pemahaman Quran Surah Al-Furqan ayat 63 Dan Quran Surah Al-Israq ayat 26-27 serta hadis terkait Nah disini ada indikator pencapaian kompetensinya Yang pertama menunjukkan sikap dan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana Dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua menyebutkan arti Quran Surah Al-Furqan ayat 63 Dan Al-Israq ayat 27 serta hadis terkait juga Nah disini ada tujuan pembelajarannya Yaitu melalui model pembelajaran discovery learning Dengan menggunakan pendekatan scientific learning Pendidikan dipadukan dengan metode diskusi dan penugasan peserta didik Disini diharapkan Agar yang pertama menyebutkan arti Quran Surah Al-Furqan ayat 63 Dan Quran Surah Al-Israq ayat 27 Serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar Yang kedua menjelaskan makna isi kandungan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 Dan Quran Surah Al-Israq ayat 27 Serta hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar Ada pun definisi dari rendah hati, hemat, dan sederhana Membuat hidup lebih mulia Tentunya sangat penting untuk kita ketahui Dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW Baiklah untuk yang pertama Yaitu kita akan membaca ayat Al-Quran Tentang rendah hati, hemat, dan sederhana Disini akan ibu bacakan Dengan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 Dengan metode tartil Bismillahirrahmanirrahim Tabarukalladhi nazalalfurqona ala abdihi liyakuna lil'alamina naziro Yang artinya Ada pun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah Orang-orang yang berjalan di bumi Dengan rendah hati Dan apabila orang-orang Bodoh menyiapkan mereka Dengan kata-kata yang menghina Mereka mengucapkan salam Di dalam ayat ini Allah mengajarkan Agar kita memiliki sifat rendah hati Sifat rendah hati disini Harus diwujudkan dalam sikap perilaku kita Baik terhadap diri sendiri Baik terhadap Allah SWT Maupun terhadap orang-orang yang jahil Yang menyapa kita Rendah hati disebut juga dengan tawadu Pengertian tawadu Disini adalah sikap diri Yang merasa lebih dari orang lain Orang yang tawadu Berkeyakinan bahwa Semua kelebihan yang ada di dalam dirinya Semata-mata merupakan karunia Dari Allah SWT Lawan dari kata rendah hati adalah Tinggi hati Sombong, takabur, dan angkuk Allah SWT juga Sangat melarang manusia berjalan Dengan kesombongan Disini Ada sebuah kisah teladan Bagi kita semua Pernah pada suatu ketika Sahabat Umar bin Khotob Berjalan di tengah malam Dengan dikawal oleh pengawalnya Menelusuri Sebuah masyarakat Yang disitu Pada saat itu Umar bin Khotob Sedang menjadi khalifah Pada saat sedang berjalan Ada suara tangisan Dari dalam rumah Yang disitu adalah Anak kecil yang merintih kelaparan Setelah itu Sahabat Umar berhenti seketika Dan Segera untuk Menggedor pintu tersebut Setelah pintu dibuka Maka Sahabat Umar meminta izin masuk Untuk ke dalam rumah tersebut Dan dipersilahkan oleh Seorang ibu tersebut Setelah ditanya Kenapa anak ibu menangis Setelah ibu menjawab Anak saya dari pagi belum makan Pada saat itu juga Sahabat Umar Beserta pengawalnya Langsung bergegas pulang Untuk mengambil sekantung gandum Dan Sebuah Daging Yang disitu Yang disimpan Di gudang rumahnya Dari situlah Sahabat Umar Beserta pengawalnya Mengambil Gandum Dan daging tersebut Untuk dibawa Ke rumah Ibu tersebut Setelah sampai di rumah Gandum itu Diberikan Dan daging itu Diberikan Untuk segera dimasak Karena anak-anaknya Kelaparan Pada saat Kelaparan Ibu tersebut Menyuruh Anaknya untuk Tertidur Dan seorang Ibu itu Hanya merebus Batu Yang pada saat itu Di dalam panci Setelah anaknya Bertanya Ibu sedang merebus apa Sedang merebus ubi Setelah ditanya Sudah matang atau belum Belum Lalu ibu tersebut Menyuruh Anaknya tidur lagi Sampai Tertidur pulas Pada akhirnya Sahabat Rasul Umar bin Khotob Menyuruh Agar ibu tersebut Untuk memasak Gandum Dan dagingnya Agar bisa Dimakan Pada saat itu Juga Alhamdulillah Pada saat itu Ibu sudah Siap Untuk Menghidangkan Makanannya Serta Membangunkan Anaknya Yang pada saat itu Tertidur dalam Keadaan lapar Nah Disinilah Pembelajaran Bahwa Kita Yang berada Di bawah Di atas garis Maka Kita perlu Untuk berbagi Kepada orang-orang Yang membutuhkan Jangan sampai Mementingkan Perut kita sendiri Nah disini Pembelajarannya Seorang Khalifah Seorang Pemimpin Dari sahabat Umar bin Khotob Mencontohkan Kepemimpinan Yang sangat Luar biasa Sehingga Bisa Untuk Mensejahterakan Rakyatnya Yang kelaparan Yang miskin Pada saat itu Juga Tidak ada Yang kelaparan Itulah Contoh Suri Tauladan Dari Kisah Khalifah Umar bin Khotob Yang Walaupun Sahabat Umar Orang kaya Seorang Khalifah Seorang Pemimpin Tapi Tidak Pernah Sombong Ayo Kita belajar Dari Suri Tauladan Umar bin Khotob Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surah Al-Isra Ayat 37 Yang berbunyi Yang artinya Janganlah Dan janganlah Engkau berjalan Di muka bumi ini Dengan sombong Karena Sikap sombong Allah Tidak suka Orang Yang rendah hati Itu Derajatnya Akan dinaikkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah Kita Mulai dari Sekarang Buang dari Sikap sombong Mulailah Dengan Sikap Rendah hati Dalam Quran Surah Al-Isra Ayat 27 Menegaskan Bahwa Berfoya-foya Serta Menghambur-hamburkan Harta Bermewah-mewahan Hidup Bergelamur Harta Itu 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 Suatu Sikap Pemborosan Yang Tidak Ada Gunanya Dan Itu Juga Merupakan Bagian Dari Perbuatan Syetan Dengan Demikian Sudah Jelaslah Bahwa Tindakan Semacam Ini Sangat Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Uang Yang Kita Gunakan Tidak Ada Manfaatnya Nah Disitulah Pembelajaran Kita Agar Bisa Hidup Berhemat Menggunakan Uang Dengan Sebaik-baiknya Membeli Sesuatu Yang Kita Butuhkan Jangan Sampai Kita Membeli Yang Kita Tidak Butuhkan Alangkah Lebih Baiknya Kita Berderma Kepada Orang Yang Membutuhkan Karena Yakin Orang Yang Membutuhkan Akan Terasa Bahagia Dan Sebaliknya Malah Mendoakan Kita Itulah Implementasi Dari Pembelajaran Quran Surah Al-Isra Ayat 27 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengajarkan Kepada Kita Agar Kita Bisa Hidup Hemat Sederhana Dan Peduli Kepada Orang Lain Dengan Cara Hidup Sederhana Juga Disini Hemat Bisa Hemat Dalam Uang Hemat Dalam Tenaga Hemat Dalam Pikiran Semuanya Bisa Teratur Semuanya Bisa Tertata Dengan Tindakan Mulia Seperti Ini Harta Yang Kita Miliki Akan Menjadi Lebih Bermakna Bagi Diri Kita Sendiri Dan Bermanfaat Dan Akan Lebih Bermakna Bagi Orang Lain Yang Ada Di Sekitar Kita Sungguh Indah Ajaran Yang Diberikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alih Salam Dengan Pemberian Metode Metode Dengan Memberikan Sesuatu Contoh Yang Membuat Kita Ter Inspirasi Itulah Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Dan Para Sahabatnya Begitulah Islam Itu Sangat Indah Disamping Disamping Memberikan Contoh Sifat Hemat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Memberikan Suri Tauladan Agar Kita Menjalani Hidup Dengan Kesederhanaan Karena Rasulullah Selama Menjadi Khalifah Tidak Pernah Memakai Baju Yang Mewah Karena Beliau Akan Memberikan Contoh Yang Baik Kepada Masyarakatnya Bahwa Inilah Saya Saya Yang Tidak Pernah Sombong Saya Yang Selalu Mengajakan Kesederhanaan Bagi Masyarakatnya Selama Menjadi Khalifah Rasulullah Tidak Pernah Sombong Begitu Juga Diikuti Oleh Para Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Seorang Yang Miskin Namun Beliau Menjalani Kehidupan Ini Dengan Penuh Kesederhanaan Begitu Juga Ditanamkan Oleh Keluarganya Inilah Kisah Inspiratif Yang Ibu Dapat Berikan Pada Hari Ini Semoga Kalian Bisa Terbangun Dengan Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Para Sahabat Sahabat Rasulullah Dengan Menggunakan Sikap Sebagai Bentuk Implementasi Untuk Kehidupan Sehari Hari Marilah Sekarang Kita Menggunakan Uang Dengan Hemat Berderma Berderma Kalau Kita Sedang Membunyi Rezeki Kita Berbagi Sangat Indah Untuk Berbagi Kepada Orang Lain Yang Sangat Membutuhkan Nanti Allah Yang Akan Menilai Yang Jelas Niatkan Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Tala Jangan Niat Karena Pamer Atau Ria Karena Itu Sudah Jelas Jelas Salah Demikianlah Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 8 Yang Dapat Ibu Sampaikan Kurang Lebihnya Ibu Ma'an Ma'af Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Ibu Ebu Ebu Ibu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton